selamat menikmati dan disuguhkan dengan melihat Arga Dana bersama Maudie yang melakukan tes DNA bersama keluarga dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya guys, karena yang kita ketahui kalau ternyata Maudie adalah anak Arga Dana dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini sedang berbicara dengan Ken Rawilantara dan Ken pun meyakinkan kepada Maudie kalau ternyata Arga Dana adalah papah kandung Maudie yang sesungguhnya dan Maudie pun percaya kalau ternyata Ken begitu sangat mendukung keputusan Maudie dan Arga Dana tapi sebelum lanjut lagi mesmime doakan agar kalian semua disahatkan dan dimudahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Arga Dana yang menunggu hasil tes DNA tersebut dan mudah-mudahan hasilnya pun membuat kita bahagia dan membuat keluarga Arga Dana dan Maudie pun menjadi kembali ceria dan di sisi lain si Anita yang bimbang dan tidak ingin hasilnya itu positif kalau Maudie anak Arga Dana yang dia inginkan hanyalah anak si Haris agar dia bisa mengambil alih Maudie dan bisa ikut bersama dengan si Anita tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun tahu kalau ternyata si Anita tidak ingin melihat kebahagiaan Maudie bersama Kendrawi Lantara dan berada di rumah Arga Dana sehingga dia pun begitu sangat panik dan bimbang dan dia pun akan menyusun resana tapi rencana itu bakalan gatot alias gagal total ya guys karena semua rencana Anita bersama Arman dan si Haris pun selalu gagal total dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si Emily yang akan membuat si Arman jerah dan mudah-mudahan si Arman pun tidak kuat untuk merahan beban yang bakalan dipikul oleh dirinya karena saat ini Emily akan menguji dicinta si Arman dan berubah menjadi orang yang baik dan mudah-mudahan rencana Emily pun bisa membuat si Arman jerah dan tidak akan berbohong lagi dan mudah-mudahan si Arman pun jikalau ingin terus bersama dengan Emily maka dia harus bertobat ya guys dan kita pun akan senang jika si Arman bertobat dan menjadi orang yang lebih baik dan mudah-mudahan semua rencana Emily pun akan membuahkan hasil tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Kendra Wilantara yang begitu sangat bahagia karena dia saat ini bisa untuk menenangkan Baby K dan Baby L dan dia pun berjanji kepada istrinya dia pun akan selalu ada di samping Maudie bersama Baby K dan Baby L dan mudah-mudahan kebahagiaan Ken bersama Maudie pun akan berlangsung lama dan tidak akan ada yang mengganggu lagi ya guys karena kita pun yang menyaksikan bakalan bahagia jika fans kita yang kita populerkan dan dia pun selalu bahagia dan menjadi pasangan sejati selama-lamanya dan dia pun akan bahagia selalu bersama buah hatinya ya guys yaitu K dan L tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar pemain dan kru sinetro love story di seris diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun telah disungguhkan dengan melihat si hatar si hatar yang saat ini telah mengintip madina bersama dilan paisal bersama madina dan dia pun begitu sangat penasaran dan dia pun ingin melihat siapa laki-laki yang akan dijenokan oleh papa paisal untuk madina dan mungkinkah lebih ganteng dengan si hatar dibanding si dilan tetapi saat ini madina yang masih bingung dan dia pun belum bisa memutuskan kalau dirinya akan berpasangan dengan siapa ya guys karena saat ini inilah hanyalah perkenalan biasa dan paisal pun memaklumi semua itu dan sepertinya kita pun bakalan disungguhkan dengan melihat si dilan yang saat ini mulai tertarik terhadap madina dan mudah-mudahan persaingan antara dilan dan hatar pun tidak menimbulkan percecokan yang begitu sangat mendalam dan mudah-mudahan semua yang kita saksikan bisa membuat kita pun baper dan tambah penasaran lagi ya guys karena diisi video ini ini hanyalah sinetron ya guys dan jangan diambil hati dan kita pun harus mendoakan agar pemain agar sinetron love story the series bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys amin ya robbal amin hanya itu saja yang dapat mas mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya mas mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati